Selama operasi ketupat tahun 2019, Polda Jambi menyiapkan 1.567 personil kepolisian dan 26 pos pengamanan. Kepolisian daerah Jambi dan seluruh jajarannya menyiapkan 1.567 personil kepolisian untuk melakukan pengamanan di 26 pos pengamanan lebaran. Selain itu, sebanyak 293 orang anggota TNI serta puluhan personil dari lintas instansi ikut dilibatkan. Orangkut dilibatkan dalam operasi ketupat yang berlangsung 29 Mei hingga 10 Juni 2019. Hal ikut diungkapkan Kapolda Jambi Iljen Polmuhlis AS setelah memimpin apel ke Lapasuan. Selain menyediakan 26 pos pengamanan, pihak kepolisian daerah Jambi juga menyiapkan 18 pos pelayanan dan 2 pos terpadu di Terminal Bus Alambang Rajo dan Pos Auduri 1. Kemudian seluruh personil kepolisian dan TNI serta instansi terkait juga akan berkawasi tempat ibadah sebanyak 196 masjid, 14 terminal bus, 10 pelabuhan dan 3 bandara di Provinsi Jambi. Polisi juga mengawasi sebanyak 43 pusat pembelanjuan dan 58 objek wisata. Seluruhnya 3.447, terdiri dari Poli 1.447, TNI 323 dan kemudian dari instansi lain 1.577. Jumlah pos pengamanan ada 25, pos pelayanan ada 20 dan pos terpadu ada 4 jumlahnya. Ya jadi begini, ini satu kekhususan operasi ketumpan berbarengan dengan kegiatan pengamanan rangkaian pemilu. Jadi memang kita arahkan kepada anggota untuk petugas terlambang yang di pos-pos yang di lapangan untuk menggunakan badi sistem, sistem melindungi ya. Kita tetap waspada dalam keadaan berkuasa atau berdua barang ini, anggota di lapangan harus meningkatkan kewaspadaan, menjaga dan menjamin keselamatan diri maupun peralatan dimiliki, termasuk serbid.